Katalis Browse Katalis Browse Ya Sob Sebuah aplikasi dari Sony keluaran beberapa tahun yang lalu Tapi sangat membantu Khususnya bagi teman-teman Begitu juga saya Yang kameranya tidak punya In-body stabilisasi Alhasil video yang direkam Pasti bergetar Maka dari itu Kali ini kita akan coba Stabilkan video dengan aplikasi Katalis Browse Pertama-tama Download dulu Katalis Browse dari Google Klik disini Pilih download Atau bisa juga Pilih yang dibawa ini Setelah download dan install Buka aplikasi Katalis Browse Pilih video yang mau kita stabilkan Perlu diperhatikan Video yang bisa dipilih Video yang bisa dipilih atau Distabilkan ini Distabilkan diperhatikan Hanya untuk video dengan tanda Seperti ini di ujung kanan atas Seperti tanda bulat ini Untuk video-video yang tidak ada tanda seperti tadi Tidak bisa diperhatikan dengan Katalis Browse Tanda di video tadi menunjukkan video tersebut memiliki gyroskopik metadata yang memungkinkan Katalis Browse untuk stabilkan video tersebut Jadi syaratnya agar video yang kita rekam bisa di stabilkan dengan Katalis Browse Rekamlah video tanpa menggunakan fitur stabilisasi di kamera Dan ini adalah perbandingan video yang sebelum dan sesudah distabilkan Video yang sebelah kanan jauh lebih stabil Tapi mengalami sedikit crop Kita bisa atur seberapa stabilnya video kita dengan Katalis Browse Tentunya video yang lebih stabil akan mengalami crop yang lebih banyak Sebagai info tambahan Hanya kamera-kamera Sony keluaran terbaru Seperti ZV-E10, ZV-1, A7C, A7S III, FX3, FX6, dan FX9 yang bisa menggunakan Katalis Browse ini Selesai proses stabilisasi Video siap di ekspor ke komputer lagi Langsung aja pilih Ekspor Kemudian cari video tadi yang sudah kita stabilkan Sekian dulu video ini semoga bermanfaat Silahkan like dan subscribe Serta bagikan ke yang lain Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak